ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di ibejo channel kali ini Mas Bejo ada di dealer Kawasaki Jember dan kali ini Mas Bejo bersama Mega mau bikin video ZX25R warna hitam yang tipe apa Mbak tipe standar tipe standar ya ini tipe standar yang merupakan ZX yang secara harga itu paling murah paling murah pilihan warnanya ada berapa kalau untuk yang standar satu warna aja mas warna hitam aja warna hitam aja yang seperti yang ada di video kita akan ulasan Tui satu persatu motor yang sangat keren ya 250cc 4 silinder keren masih ninja ya kita mulai dari depan mereka kalau untuk tampang yang itu lebih keker ya kalau dari ninja ya lebih apa ya lebih gawat ya itu pada lampunya LED ya lampu LED di sini terus ini lampu senyum ya ada enggak ada stripping apapun motor kalau bagus enggak aneh-aneh polos jadi cuma ZX25R gitu aja Oh mana Oh iya ini lah Oh ini jalan juga jadi tidak menghilangkan dengan karakter dari ninja itu sendiri bener ya Nah itu terus habis itu kalau kita lihat dari depannya pastinya sudah mendapatkan sepion dua karena kiri bener-bener ya boleh dibawa pulang kan nah ini teman-teman dan untuk yang ada di depannya pastinya kalau untuk eh shockbreakernya meskipun ini tipe yang standar ya ini sudah mendapatkan shockbreaker upside down mereka jadi sudah nggak usah khawatir ya nggak usah khawatir keren banget lah ini sparkboardnya warna hitam dan pada bawahnya itu cakramnya depan belakang pastinya dan untuk yang standar ini non-ABS ya ya non-ABS teman-teman nah ini sekaligus juga Mas Bejo menjelaskan sebelum lama-lama videonya yaitu Mbak Megha agak serak-serak basah ya karena tenggoroannya ada semacam duri-durinya katanya ada ulat bulunya di status-statusnya kita lihat ke kokpit Mbak Megha untuk yang membedakan dari yang tipe lainnya apa Mbak Sama persis ya sistem pengereman ABS sama warnanya itu ya dan kombinasi-kombinasi strippingnya yang ini staternya enggak ya staternya wis mau geluk banget ya jadi model-model stater yang langsung gitu teman-teman ini upside down nya merek Showa dan anak kuncinya dan ini untuk pita-pitaan yang segala macemnya seperti ini untuk kokpina saja sudah garang banget meskipun ini tipe yang paling standar teman-teman full digital speedometer dan untuk tanki nya seperti ini enggak ada Kickstarter ya enggak ada ya motor kekinian jatik enggak ada kisah ternya terus habis itu di belakangnya ada tulisannya empat silinder dan lampu belakangnya seperti ini nah dan yang unik pada ZX25R ini menggunakan sistem shockbreaker tidur apa istilah ya pokoknya sistem ini inilah ya itu terus habis shockbreakernya seperti ini dan pada bagian kenal potnya ini agak berbeda dengan generasi pertama saat ZX25R ini lahir jadi pada kenal potnya itu kalau dulu kan kecil sekarang agak besar dan pada bagian belakangnya sudah ada yang namanya cakramnya jadi cakram belakang dan secara pengeriman ini non ABS itu sekilas saja tentang hal-hal yang ada pada ZX25R ZX25R tipe paling standar ini teman-teman dan untuk motor ini secara pilihan cuma satu saja satu warna saja lah terus habis itu untuk harga berapa harga ZX25R standar 115 400 115 400 ya 115 100 400 400.000 itu otr Cem negotiate jatim Jatin jadi semua yang ada di jatim itu harganya sama dan kalau kalian pengen tanya dan pengen beli itu nomornya mereka sudah tentukan cerite langsung WA itu gak hanya tanya ZX25R karena di Kawasaki ada banyak banget ada W ada trail ya apa ya istilahnya KLX ya KLX dan lain sebagainya itu cukup ya cukup ya untuk video kita santui-santui kalau mau tanya-tanya yang lainnya segala macamnya hubungi nomornya Mbak Mega sampai ketemu di video-video pas video selanjutnya mohon maaf kalau ada salah kata jangan lupa like, komen, dan subscribe di Ibejo Channel Matur Nuwon, terima kasih